Oke baik selamat pagi kawan jumpa lagi dengan saya di channel petani millennial Oke kita hari ini kita akan menanam melon instalasi nft sistem paralon yang kali ini saya tanam di di luar greenhouse kawan dan tanpa atap plastik UV yang pastinya nanti akan terpengaruh oleh cuaca dari luar baik hujan ataupun panas dan angin kawan ini merupakan satu video eksperimen saya menanam melon sistem nft tapi di luar greenhouse kawan nanti perkembangannya seperti apa dan hasil uji coba ini nanti bisa kita terapkan bersama sehingga menghemat biaya kos membuat greenhouse kawan ini dia instalasinya tandon nutrisinya di sebelah sini ini sengaja saya bikin agak tinggi sehingga nanti ketika hujan air hujan tidak masuk kawan tidak masuk ke tandon dan kemarin sudah saya perhatikan ketika hujan ternyata air di dalam tandon itu tidak tidak bertambah dan tidak berkurang itu artinya air hujan tidak masuk ke dalam instalasi ya kawan kalau walaupun masuk hanya sedikit enggak masalah oke kita lanjut cara menang oke kita potong dulu ya rockwallnya ini hasil semen nyeron saya jenis golden aroma umur 10 HSS kawan 10 hari setelah semai ini kawan dan sudah siap kita tanam pindah tanam ke media paralon saya menggunakan eh media rogol ya kawan untuk menyemai nanti saya juga akan membuat bagaimana cara memotong rogol yang benar ini dia hasil semenya kita potong ini pakai cutter ya kawan biar dia hasil potongannya juga rajin seperti ini selamat menikmati oke cara tanamnya seperti ini kawan kita gunakan kain flanel fungsinya adalah untuk mengantar air dari bawah ke rockwall ini karena nanti ketika dimasukkan ke paralung itu kain flanel apa namanya rockwall tidak menyentuh air karena kita menggunakan sistem nft dia airnya tipis ya kawan sehingga kita harus membutuhkan kain flanel untuk menghantar air ke rockwall kawan kita masukkan kayak gini terus kita masukkan ini benihnya seperti ini kawan oke saya selesaikan dulu kawan baik cara menanamnya sangat mudah ya kawan seperti ini kita tinggal masukkan ke lubang paralung ini nah yang perlu diperhatikan adalah kain flanel harus dipastikan menyentuh air ya kawan ketika kain flanel tidak menyentuh air maka nanti rockwall akan kering kawan sehingga tanaman juga mati kawan ini adalah awal tanam dan nanti kita update terus setiap hari ya kawan kita update update perkembangannya nah ini airnya sudah mulai naik kepekatan nutrisi pada awal tanam ini 500 ppm ya kawan 500 ppm jangan lebih dari 500 ppm nanti satu minggu berikutnya kita naikkan jadi 600 prinsipnya setiap minggu kita naikkan 100 kawan dan sampai nanti puncaknya di 1200 jangan lebih dari 1200 sampai panen oke baik kawan saya selesaikan dulu menanamnya kawan oke baik kita masuk ke greenhouse ini dia mini greenhouse yang saya tanam melon jenis sweet salmoni kawan ini dia jenis sweet salmoni umur 21 hst kawan minggu ketiga sudah mulai menampakkan bunga ya kawan oke baik kawan kita lanjut greenhouse ke kedua kawan yang disini kita tanam tomat cherry kawan dan beberapa ada satu baris saya tanam anggur kawan dengan sistem tralis kawan ini dia tomat cherry kita umur 21 hst juga kawan dan sudah menampakkan ada calon bunga calon bunga kawan ini dia pertumbuhan normal tomat cherry memang dia daunnya tidak begitu banyak ya kawan jadi terlihat kurus namun sebenarnya dia gemuk kawan ini sudah banyak yang mau muncul calon bunga kawan ini dia tomat cherry umur 21 hst minggu ketiga kawan nutrisi yang kita gunakan adalah 800 ppm 800 ppm kawan sekarang kita lakukan polinesi seperti ini kawan sehingga dia nanti serbuk sarinya jatuh ke kepala putih nah ini sudah banyak keluar bunga nanti kita coba masukkan lebah juga ke dalam greenhouse kawan oke kita lihat perkembangan anggur kita ini juga saya gunakan nutrisi hidroponik masa vegetatif kawan ini sudah banyak cabang tersiar ya kawan namun demikian belum tanda-tanda muncul bunga kawan ini sulur kawan kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa semoga saja dia genjah ya kawan cepat tur buah oke kita lanjut greenhouse 3 kawan disini saya tanam elon golden aroma kawan umur 21 hst sama ini sudah banyak muncul bunga betina kawan pertumbuhan ini ini bunga betina sudah banyak sekali ini muncul bunga betina kawan perawatan yang dilakukan adalah polinasi kawan mengaminkan bunga betina buka jantan ke kepala putik bunga betina kawan dan juga tetap melilitkan pohon melon ke paliajir kawan seperti ini sehingga dia tetap berdiri tegak oke kita coba cara polinasi ya kawan kita bedakan barangkali ada teman-teman yang belum paham bagaimana cara polinasi kita ambil contoh ini kita bedakan dulu bunga jantan dan bunga betina ini bunga betina ya kawan dia ada calon buahnya ini kawan berbeda dengan bunga jantan nah ini bunga jantan ini dia dia berada di ketiak pohon melon kawan dia tidak mempunyai calon buah dia fungsinya hanya untuk menghasilkan serbuk sari yang nantinya untuk pengkawinan ke bunga betina seperti ini kita buka ya oke ini kita buka seperti ini kemudian kita masukkan kita sentuh-sentuhkan tempel-tempelkan ke bunga seperti ini ini seperti ini kawan nah lebih bagus lagi kalau kita gunakan dua kali ya dua kali bunga jantan itu nanti akan lebih bagus tingkat keberhasilannya lebih bagus setelah ini kita tandai ini bucuknya kita potong seperti ini sehingga sehingga besok tidak kita polinesi lagi karena sudah sudah dipolinesi hari ini waktu polinesi adalah yang paling bagus adalah pagi pukul setengah tujuh sampai sembilan kawan itu adalah waktu polinesi yang paling bagus karena di jam itu dia tanaman melon sedang birahi sedang birahi untuk melakukan perkalinan kawan dan bunga yang paling bagus polinesi yang paling bagus adalah dilakukan ketika pertama kali bunga itu mekar kawan artinya tidak boleh ditunda sampai nanti sore apalagi sampai besok kawan jadi harus langsung dipolinesi hari itu juga ini perkembangan melon yang sebelah sini memang saya akui kurang gemuk ya kawan ini dikarenakan nutrisi aliran nutrisi di ujung sini itu sudah mulai berkurang berbeda dengan yang sebelah sana dia gemuk kawan karena dia mendapatkan nutrisi pertama kali oke kawan kita lanjut nanti ke greenhouse 3 ke greenhouse 1 kawan maaf greenhouse 1 disana juga saya tanam melon golden aroma yang sudah membesar umur 40 hst kawan oke terakhir kita lihat greenhouse 1 kawan ini dia greenhouse 1 umur 40 hst kawan sedang pembesaran buah nah ini buahnya sudah mulai membesar ini dia golden aroma umur 40 hst sedang pembentukan net dan pembesaran buah kawan dan ini tadi pagi sudah saya lakukan pruning kawan memangkas daun yang tidak dibutuhkan kawan oke terima kasih kawan sudah menonton sudah menonton video saya jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe like komen dan share salam petani sukses indonesia terima kasih selamat menikmati